Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Pak Bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat pagi Pak Alhamdulillah Baik Pak Baiklah sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa Silah Pak Oke Mugfira silahkan Mungkin teman-temannya untuk berdoa Ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini Marilah kita berdoa sama-sama Di dalam hati Menurut pacaan masing-masing Berdoa mulai Saya selesai Oke selesai Sebelum memulai kita absensi dulu ya Yang pertama Alvisa hadir? Hadir Pak Mugfira hadir? Hadir Ayah hadir Hadir Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Yaitu Satu Nusa dan Satu Nusa Satu Bangsa Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Sampai jumpa out Nori Sampai jumpa Tidak Dia Terima kasih telah menonton. 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 contohnya, terima kasih telah menonton. 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 hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya dengan baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya. Contohnya juga, Kak Pak. Ya, tentunya dibacakan. Contoh yang pertama, 37 dikali 23. 37 dibulatkan ke bawah menjadi 30. Sedangkan 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi, 27 dikali 23 isomorphic 30 dikali 20. Jadi, 37 dikali 23 isomorphic 30 dikali 20. Sama dengan 600. Oke, bagus. Terima kasih ya. Lalu, selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu 142 dibagi dengan 28. Nah, 142 itu dibulatkan ke bawah menjadi 100. Sedangkan 28 itu dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi, 142 dibagi dengan 28 isomorphic 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5. Nah, untuk dua materi ini, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bapak, perbedaan dari taksiran atas dan bawah pun apa bedanya, Pak? Nah, kalau taksiran atas itu dibulatkannya ke satuan atau puluhan atau ratusan ribuan ke atasnya. Misalnya, 9 ke 10. Terus, ke 172 ke 200. Kalau taksiran bawah itu dibulatkan ke bawah sukunya. Misalnya, 47 di taksiran ke bawah menjadi 40. Kalau misalkan 123, nah itu di taksiran ke bawah itu menjadi 100. Jadi, kalau taksiran atas itu ke puluhan, ke ratusan, atau keribuan selanjutnya. Nah, kalau taksiran bawah itu ke puluhan, ratusan, ribuan ke sebelumnya. Oke, apa bisa dipahami? Paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bapak, udah takut-takut. Ya. Bapak, kenapa menaksinya puluhan, Pak? Kadang misalnya, loh, 75 ditambah 75. Habis itu, dijumlahkan dulu baru ditaksirkan kenapa arah itu, Pak. Ditaksirkan dulu, biar itu hanya dijumlahkan kayak itu kenapa. Oke, selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Maktirah. Gimana kalau Ayah menjawab sebisanya? Menurut Ayah, kenapa harus dijumlahkan? Kenapa harus ditaksirkan dulu, enggak dijumlahkan dulu? Gimana menurut Ayah? Kalau menurut saya, Pak, karena kita belajar taksiran, jadi setiap bilangan itu harus ditaksirkan dulu, baru dilakukan operasi hitungnya, misalnya dikali, dibagi, atau ditambah, dan sebagainya. Oke, benar sekali tadi jawaban dari Ayah, bahwa karena kita belajar pembelajaran taksiran, jadi sebelum dilakukan operasi perhitungan, operasi hitung, kita itu harus menaksirkan dulu. Misalkan 75, taksiran atasnya 80. Misalkan taksiran bawahnya 75, yaitu 70. Jadi kita lakukan penaksiran, baru kita lakukan operasi bilangan. Oke, sudah paham, Pak Fira? Paham, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada Oke, yang ketiga, selanjutnya ada taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Nah, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bacakan, tolong. Siapa, Pak? Si Ayah, bacakan yang di dalam kotak. Jika angka kurang dari 5 dalam kurung 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Jika angka lebih dari sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Jadi, di sini, angka itu apabila kurang dari 5, itu dibulatkan menjadi, angka sebelumnya misalnya 74, itu dibulatkan menjadi 70. Nah, lalu misalkan angka itu lebih dari 5, bisa 6, bisa 5, bisa 7, bisa 8, dan bisa 9, itu dibulatkan ke, ditambahkan ke depannya, misalkan 89, itu dibulatkan menjadi 90. Oke, coba contohkan, Ayah, berapa angkanya nanti temannya yang membulatkan? Angkanya 97. Oke, angkanya 97, ditolong bulatkan, Pak Pisah. 97 dibulatkan menjadi 100. Oke, benar. Terus, Pak Pisah, contohnya angkanya berapa? Nanti temannya lagi yang menjawab. Contohnya, 153. Oke, 153. Bulatkan ke puluhannya, Mak Fira. 153 dibulatkan menjadi 150. Bulatkan atau diresip. Oke, jadi 150, benar. Terus, contoh angkanya lagi, Mak Fira. Untuk temannya lagi. 65. Berapa? 65. Oke, 65. Ayah, tolong bulatkan 65 itu. Jadi 70. Oke, benar. Berarti semuanya sudah paham tentang taksiran terbaik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, disini ada contoh taksiran terbaik. Dimana 58 ditambah 137. Nah, disini 58 itu dibulatkan ke atas menjadi 60. Sedangkan 137 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi, 58 ditambah 137. Nah, disini ada contoh taksiran terbaik. Nah, dimana 58 ditambah dengan 137. Nah, 58 ini dibulatkan ke atas menjadi 60. Sedangkan 137 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi, 56. Eh, mohon maaf. 58 ditambah 137 ditaksirkan menjadi 60. Ditambah 100 menjadi 160. Nah, disini yang kedua ada contoh taksiran terbaik. Nah, disini ada 56 dikurang 24. Nah, 56 itu dibulatkan ke atas menjadi 60. Sedangkan 24 itu dibulatkan ke bawah menjadi 20. Jadi, 56 dikurang 24 ditaksirkan menjadi 60 dikurang 20. Sama dengan 40. Nah, sampai disini adakah yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham dari contoh soalnya? Tidak, Pak. Oke, kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya. Nah, disini ada taksiran pecahan biasa dan campuran. Oke, selanjutnya. Nah, taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Apabila pembilang kurang dari setengahnya, setengahnya penyebut, maka dibulatkan ke bawah. Demikian juga sebaliknya. Oke, selanjutnya. Disini ada contoh taksiran pecahan biasa dan campuran. Disini ada 5 per 6 dan ada 2, 3 per 8. Disini penyebut dibagi 2, yang 6-nya tadi dibagi 2, hasilnya menjadi 3. Sedangkan pembilang itu 5. Dan 5 itu lebih besar daripada penyebut. Penyebut 3 tadi, karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka hasil 5 per 6 dibulatkan ke atas itu menjadi 1. Nah, sedangkan 2, 3 per 8, itu penyebutnya yang dibagi 2, yaitu menjadi 4. Sedangkan pembilangnya tadi 3, itu lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 4. Dibulatkan menjadi 2. Kan itu dibulatkan tetaksir bawah. Itu menjadi 2, tetap menjadi 2. Jadi, 5 per 6 ditambah 2, 3 per 8 ditaksirkan menjadi 1, ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Paham. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh 2, yaitu 5, 2 per 4 dibagi dengan 2, 1 per 5. Nah, di sini 5, 2 per 4 dibulatkan ke atas menjadi 6. Karena 2 itu sama dengan penyebut dari yang ditaksirkan tadi dibagi menjadi 2, yaitu tetap sama, 2. Jadi, ditaksirkan ke atas menjadi 6. Sedangkan 2, 1 per 5 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Kenapa? Karena 5 itu dibagi 2, 2,5. 1 itu lebih kecil daripada 2, 5. Jadi, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Jadi, ditaksirkan ke bawah menjadi 2. Jadi, 5, 2 per 4 dibagi 2, 1 per 5 ditaksirkan menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini ada soal latihan, yaitu 12, 1 per 4 dikurang 3 per 5. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Lupa kasih maaf untuk 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan bilang. 12, 1 per 4. 4 dibagi 2 jadi 2, karena penyebut lebih besar daripada pembilangnya 1. Jadi, 12 dibulatkan ke bawah menjadi 12. Terus, yang 3 per 5. 5 dibagi 2, 2,5. Karena pembilang lebih tinggi daripada penyebut 2,5. Jadi, dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, 12 dikurang 1 sama dengan 11. Benar, Pak? Ya, benar sekali jawaban dari Alpisah ya tadi ya. Oke, tetap berikan atas kepada Alpisah. Oke, berarti benar ya jawaban dari Alpisah tadi. Dan juga dijelaskan secara rinci. Jadi, 12, 1 per 4 itu karena penyebut lebih besar daripada pembilang itu jadi dibulatkan ke bawah menjadi 12. Sedangkan, 3 per 5, 5-nya dibagi 2 menjadi 2,5. Jadi, penyebut lebih, mohon maaf, pembilang lebih besar daripada penyebut dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, 12 dikurang 1 sama dengan 11. Oke, bagus sekali Alpisah selanjutnya. Nah, di sini kita akan menalak. Nah, oke di sini silahkan kerjakan. Nanti jawabannya disampaikan. Jadi, taksir atas, taksir bawah, dan taksir terbaik. Untuk ratusannya kita ke puluhan aja. Misalnya, sampai puluhan aja, enggak usah sampai ratusan. Kalau ribuannya, ke ratusan. Oke, silahkan kerjakan. Sampai lebih lalu waktunya, Pak. Pian memberi waktu berapa menit? Sepuluh menit. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Siapa yang mau menjawab? Untuk nilai dari 123, taksiran atasnya. Saya, Pak. Oke, ayah berapa, ayah? 123, taksiran atasnya 200, benarlah, Pak. Ya, betul sekali, 200. Jawabannya 200 untuk taksiran atas. Untuk selanjutnya, taksiran bawahnya. Nah, maaf, Tira, taksiran bawah. Maaf, Tira, taksiran bawahnya berapa? Tira, taksiran bawahnya 100, Pak. Oke, benar, 100. Untuk taksiran terbaiknya, alpisa. Berapa, alpisa? Taksiran terbaik, 120, Pak. Oke, 120. Taksiran 36. Jawab, alpisa. Dari taksiran atas, bawah, dan juga terbaik. 36, Pak. Iya, 36. 36 di taksir atas menjadi 40. Taksir bawah menjadi 30. Dan taksir terbaik menjadi 40. Oke. Selanjutnya. Mbak Fira, untuk taksiran 105. Iya, Pak. 105, taksiran atasnya 200. Taksiran bawahnya 100. Taksiran terbaiknya 110. Oke. Selanjutnya. Ayah, taksiran dari 1459. 1459. Taksiran atasnya 2000. Taksir bawahnya 1000. Taksir terbaiknya 1500. Oke, benar sekali. Terus. Taksiran dari 750. Alpisa. Taksiran 750. Taksiran atasnya 800. Taksiran utapnya 700. Taksiran terbaik. 750. Taksiran. 750. Benar. Terus, yang terakhir. Ayah apa? Mbak Fira yang menjawab? Untuk taksiran dari 12. Taksiran. Taksiran. Taksiran 4. Oke, silahkan. Untuk taksiran 12. Angka 12. Taksiran atasnya 20. Di bawahnya 10. Taksiran terbaiknya 10. Oke. Nah, dari taksiran dari 123, 36, 105, 1459, 750, dan 12 tadi. Ada yang salah apa enggak? Ayo, jawabannya tadi ada yang salah apa enggak? Bapak yang 750 itu taksir terbaiknya, Bapak. Bingung. Itu tetap 750. Karena dari taksiran terbaik itu apabila angka itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, itu ditambahkan dengan 1. Kalau kurang dari 5, itu jadi 0 lagi. Misalnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing komposisi itu mempunyai 5 angka. Yang taksiran terbaik. Misalkan merubah itu jadi 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan yang tidak berubah, atau berubah jadi 0, itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari situ. Terima kasih. Sama-sama. Lalu selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau enggak ada, selanjutnya. Nah, di sini coba jawab soal ini. 5 per 3 ditambah 11, 10 per 8. Sama ini. Soal dari 1, 2, dan 3. Silahkan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Kalau sudah bilang ya. Selanjutnya. selamat menikmati 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 Lalu 10, tinggal penyebutnya 10 dan pembilangnya itu 8 Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 Jadi 10 per 4 Lalu karena 10 pembilang itu lebih besar daripada penyebut Jadi ditambahkan 1 Jadi 11 ditambah 1 sama dengan 12 Jadi 10 per 8 itu sama dengan 13 tadi ya jawabannya Maaf ya, salah sebut Jadi 3 per 5 ditambah 11 per 10 per 8 itu sama dengan 1 ditambah dengan 12 Sama dengan 13 Nah selanjutnya untuk nomor 2 Sama aja 7 per 10 dikali 7 per 12 Nah 7nya kita pisahkan Lalu penyebutnya kita bagi 2 Karena 10 dibagi 2 sama dengan 5 Terus karena penyebut itu lebih besar daripada pembilang Eh pembilang terbalik Pembilang itu lebih besar daripada penyebut Jadi ditambahkan 1 Jadi 7 Ditambah 1 Karena 7 per 10 tadi dijadikan jadi apa Pembilang atas Jadi ditambah 1 Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8 Jadi 7 7 per 10 sama dengan 8 Lalu dikali dengan 7 per 12 12 dibagi dengan 2 Sama dengan 6 Nah disini Pembilang lebih besar daripada penyebut Karena penyebut cuma 6 Jadi 7 per 12 itu sama dengan 1 Jadi 8 dikali dengan 1 Sama dengan 8 Lalu yang nomor 3 2 1 per 6 Nah 2 nya kita pisahkan 1 per 6 Dibagi Eh 1 per 6 6 nya dibagi 2 menjadi 1 per 3 Karena penyebut lebih besar daripada pembilang Jadi Itu masuk ke bawah Jadi tinggal 2 aja Lalu terus ditambah dengan 11 Per Eh 11 10 per 8 Nah 11 nya kita pisahkan Lalu 8 nya kita bagi 2 Tinggal 4 Jadi 10 Dibagi dengan 4 Karena penyebut Karena pembilang lebih besar daripada penyebut Itu ditambahkan 1 Jadi 11 ditambah 1 Hasilnya 12 Lalu 12 Eh 2 ditambah dengan 12 Itu hasilnya 14 Nah sampai sini Ada yang ingin ditanyakan lagi Atau ada yang kurang jelas Paham Pak Oke Paham Pak Selanjutnya Nah disini Ada soal lagi Ayah Udin memiliki kawat besi Sepanjang 12 1 per 4 meter Di saat yang bersamaan Udin ingin meminta kawat tersebut Sepanjang 3 1,5 meter Untuk memperbaiki kandang ayamnya Jadi coba Disini hitung panjang Kawat ayam Udin sekarang Yuk Kalau sudah Selesai Bilang ya G-g-g-g G-g-g-g Siapa yang sudah Coba Jawabkan Alpisa Jawaban Jawab bersama Pak Kalau pindah salah Nanti teman-temannya bantu Karena Karena kawatnya Dipinta Udin Jadi 12 per 14 Itu dikurang 3 per 12 Nah Kalau 12 1 per 4 Empatnya dibagi 2 Jadi 2 Karena Penyebut lebih besar Maka Dibulatkan ke bawah Jadi 12 3 1 per 2 2 dibagi 2 1 Karena Pembilang Pembilang Pemilang 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 Jadi Dibuatkan ke atas Jadi 4 Jadi Hasilnya 12 Kurang 4 Sama dengan 8 Ada yang Beda Jawabannya dari Alpisa Kalau Kalau ada yang Beda Silahkan Dipaparkan Jawabannya Seperti apa Nanti Kalau Sama Kita Lihat Jawabannya Bersama-sama Mulun Sama Pak Ay Oh ya Di sini Ada jawabannya Di sini 12 1 per 4 Itu dibulatkan Ke bawah Menjadi 12 Nah Di sini 3 1 setengah Itu dibulatkan Menjadi 4 Jadi 12 1 per 4 Dikurang 3 1 setengah Ditaksirkan Menjadi 12 Dikurang 4 Sama Dengan 8 Oke Kalau Benar Semua Alhamdulillah Berarti Sudah Paham Dengan Materi Yang Disampaikan Bapak Pada Hari Ini Oke Nah Di sini Kita Sudah Selesai Belajar Tentang Penaksiran Penaksiran Atas Penaksiran Bawah Dan Penaksiran Terbaik Nah Di sini Bapak Minta Untuk Satu orang Menyimpulkan Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Alpisa Tolong Simpulkan Pembelajaran Yang kita Telah Lakukan Pada Hari 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 Ini Kita Belajar Tentang Penaksiran Penaksiran Terbagi Lagi Menjadi Tiga Penaksiran Atas Penaksiran Bawah Dan Penaksiran Terbaik Penaksiran Atas Dibulatkan Ke Atas Penaksiran Bawah Dibulatkan Ke Bawah Dan Penaksiran Terbaik Dibulatkan Ke Nilai Yang Terdekat Terus Itu Kita Juga Belajar Tentang Penaksiran Bilangan Pecahan Biasa Dan Bilangan Pecahan Kampulan Itu Oke Terima Baik Sekali Simpulan Dari Alvisah Oke Benar Sekali Kesimpulan Dari Alvisah Jadi Penaksiran Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Penaksiran Atas Penaksiran Bawah Dan Penaksiran Terbaik Penaksiran Atas Itu Apabila Angkanya Misalkan 103 Jadi Ditaksirkan Ke Atas Menjadi 200 Sedangkan Apabila Penaksiran Bawah Misalkan 123 Ditaksirkan Kebawah Menjadi 100 Sedangkan Kalau Penaksiran Terbaik Itu Misalkan Angkanya 75 Ditaksirkan Menjadi 80 Kalau Angkanya Misalkan 73 Ditaksirkan Menjadi 70 Untuk Penaksiran Terbaik Nah Kalau Penaksiran Untuk Penaksiran Untuk Bilangan Pecahan Misalkan Angkanya 5 5 5 Per 6 Nah Disini Karena Kan 6 Itu Dibagi Menjadi 2 Jadi 5 Per 3 3 Karena Pembilang Itu Lebih besar Daripada Penyebut Itu Ditaksirkan Ke Atas Menjadi 1 Kalau Misalkan Angkanya 1 Per 6 Ditaksirkan Menjadi 1 Per 3 Karena Pembilang Itu Lebih Kecil Daripada Penyebut Ditaksirkan Kebawah Menjadi 0 Nah Seperti Itu Kesimpulan Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Menyanyikan Lagu Daerah Yaitu Rasa Sayangi Oke Kita Mulai Dabunya Gis Tras Cm 1 Kasih 6 7 9 10 11 12 23 Terima kasih telah menonton 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 Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga Oke udah kita sudah menyanyikan lagu daerah yaitu rasa sayangnya Sebelum pulang Alangkah baiknya kita berdoa Siapa yang mau memimpin doa Ayah atau Al-Fisya tadi kan doa pas mau belajar kan sudah Terima kasih telah menonton Oke sebelum pulang Alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing Semoga ilmu yang telah didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua bangsa dan juga negara Berdoa Terima kasih telah menonton Selesai Terima kasih telah menonton